Intro Tingkat pernikahan dini di Banjarnegara dinilai masih tinggi pada tahun 2017 Dari jumlah pernikahan yang ada di Banjarnegara, tercatat 30%-nya dilakukan oleh pasangan di bawah umur Dari data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Atau DPPKB P3A, pernikahan dini masih marak Saat ini Banjarnegara masih menduduki peringkat keempat terbawah di Jawa Tengah Hal tersebut mempengaruhi faktor pendidikan dan kemiskinan dan penyebab angka kematian ibu dan bayi Dalam kunjungannya, anggota Komisi IX DPR RI Amalia Anggraini mengatakan Acara yang digelar di Desa Dawuhan, Kecamatan Madukara, Banjarnegara Adalah upaya pendekatan untuk memberikan pemahaman tentang keluarga berkualitas Kepada masyarakat yang diperuntukkan untuk desa-desa miskin, terpencil, dan jumlah penduduk yang padat Karena keberhasilan program KB masih sangat rendah Kita ketahui potret Banjarnegara, angka kematian ibunya masih tinggi Angka kematian bayi masih tinggi, angka pernikahan dininya apalagi Artinya harus ada upaya-upaya pendekatan-pendekatan tersendiri kepada masyarakat Dengan memberikan pemahaman Karena mengubah kultur yang sudah terdoktrin di masyarakat itu juga pekerjaan yang tidak mudah Jadi harus diberikan pemahaman dengan sosialisasi, pendekatan kultur Diharapkan sosialisasi seperti ini, masyarakat teredukasi Untuk ikut serta menekan angka pernikahan dini, angka kematian ibu dan bayi Dari Banjarnegara, Inung Triyan, Satli TV, Mewartakan